Intro Halo selamat pagi saudara Membaca dan menonton pemberitaan media akhir-akhir ini Sebagian orang mungkin cenderung mengaitkan komunitas sepeda motor dengan kekerasan Namun anggapan itu akan segera hilang jika kita berkenalan dengan sosok Jeffrey Polnaja Pengandara sepeda motor yang orang pertama dari Indonesia yang berhasil mengelilingi dunia untuk membawa misi perdamaian Misi perdamaian itu dilakukan selama 2 tahun 7 bulan dan Jeffrey mengunjungi 3 benua 72 negara dan ribuan kota Dan kita akan menyaksikan foto-foto perjalanan Jeffrey berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan petualangan yang tadi Anda saksikan foto-fotonya tadi dibukukan dalam buku berjudul Windrider Dan penulisnya sudah ada bersama kita saat ini yaitu Kang Jeffrey Yang biasa juga dipanggil dengan Kang Jeje ya atau jurik jalanan Siapa sebetulnya yang memberikan sebutan ini? Waduh itu sudah lama sekali Itu sudah kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu Dari kawan-kawan Sebabnya mungkin karena mereka lihat saya sering di jalan Saat ini ketemu naik motor ada di Bali Lima hari kemudian sudah di Malang lalu di kota-kota lain Lalu mereka menyebut oh itu jurik jalanan Kemudian disingkat jadi JJ Jurik itu hantu jalanan gitu ya kurang lebih seperti itu ya Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi atau memberikan tanggapan pertanyaan kepada Kang Jurik jalanan ini Di nomor telpon 021-536-50077 atau 021-536-53355 Nah sebetulnya apa sih yang membuat Kang Jeje ini sangat mencintai motor? Motor itu kalau kita naik motor Kita bisa merasakan langsung udara di sekitarnya Kita naik gunung kita rasakan langsung dinginnya, kesejukan gunung itu Lewat pantai kita langsung merasakan bagaimana kempuran ombaknya Semua bisa terasa langsung Dan kita lewat daerah kita juga merasakan budaya Sebagai seorang explorer penjelajah Itu sangat penting untuk kita merasakan segala sesuatunya secara langsung Dan kemudian terpikir untuk bagaimana jika mengelilingi dunia dengan menggunakan sepeda motor Nah mungkin saudara di rumah juga banyak yang menjadi penggemar dari sepeda motor ini Anda juga bisa bergabung di sini bersama saya dan Kang Jeje Di nomor telpon 021-536-50077 atau 021-536-53355 Dan kemudian akhirnya tercetus untuk melakukan perjalanan keliling dunia ini Sebetulnya bagaimana awalnya? Banyak faktor, banyak penyebab Juga ini sebagai bentuk protes sebenarnya Bentuk protes bahwa ketika saya tidak terima Indonesia disebut negara teroris Kita bukan teroris, banyak di tempat kita yang aman dan kita suka Tapi kalau kita hanya protes lalu saya tereak-tereak Mungkin gak ada satu negara pun akan dengar Jadi saya naik motor, saya datangi negara itu, saya buat press conference, saya bertemu dengan siapapun pemimpinnya, rakyatnya Kita cerita Indonesia cinta damai Tapi selalu aja ya, tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya di luar Pertanyaan yang pertama yang terlintas adalah dari mana sih biayanya untuk bisa melakukan perjalanan keliling dunia seperti itu? Itu pertanyaan yang ada di benak saya juga Ketika saya mulai berangkat, waduh ini biayanya banyak Lalu saya mulai berhitung Ternyata dihitung kok gak cukup Oke kita cari lagi, jual company Enggak cukup juga Dan kalau kita tetap berhitung, saya mungkin tidak akan pernah berangkat Dan ternyata keputusan saya untuk berangkat itu betul Karena uang itu bukan segalanya Di jalan itu banyak hal yang membuat saya bisa mengatakan bahwa uang dan segala Sebagai satu contoh, di satu tempat saya berhenti bertemu orang Terus, pak mau kemana, mau ke sana Di sana ada hotel, oh ikut saya Saya ditempatkan di satu hotel dan dia pemilik dari hotel Jadi ternyata banyak kejutan-kejutan yang ditemui di sepanjang jalan Betul, sepupaya banyak perjalanan Tapi itu kejutan yang menyenangkan Betul Kalau kejutan yang mencekam Yang mencekam misalnya ditodong senjata api Itu di mana? Ditembak Terjadinya Yang ditodong di Kamboja Kamboja itu kan masih banyak senjata yang beredar Jadi di satu sore saya baru selesai riding Saya duduk untuk dengar musik Lalu ketika tiba-tiba ditodong dari belakang Wow, saya bilang Lalu saya katakan apa salah saya dan kenapa saya ditodong Lalu dengan santainya dia mengatakan Apa kamu orang Itali? Lalu saya tersetawa walaupun ditodong Tidak tahan untuk ketawa Saya hitam seperti ini mana mungkin saya orang Itali Lalu Oh maaf salah orang Lalu pergi dengan santainya Begitu saja Nah kalau kita lihat di gambar di layar berikut ini Ini di mana nih lokasinya? Ini di Switzerland Sebuah terowongan di Switzerland Ini keindahan dari danau-danau di sana Ini di Dubai Ketika motor saya melalami kerusakan Karena ditabrak orang di tengah gurun Balukistan Motornya plat D dari Bandung Lalu kawan-kawan di Dubai menolong untuk memperbaiki motor ini Itu bisa lihat rusak depannya Sempat hancur-hancuran juga Sempat hancur ya Itu kejadian kecelakaannya di mana? Di Balukistan Di tengah gurun Balukistan Saya melanjutkan perjalanan ini di Jerman Lalu kita terus ke arah Jerman Dan memang di Balukistan itu gurun pasir Gurung pasir gresang Tiba-tiba saya ditabrak Tabrak Tergeletak Tangan saya retak Motor saya rusak Waduh Gimana ini? Lalu saya mencoba meneruskan perjalanan Malam-malam tiba-tiba malah Tersasar Karena GPS yang saya gunakan juga rusak Lalu pagi-pagi saya bangun Wah in the middle of nowhere gitu Gak tahu jalan gak ada Tapi ya itulah Kita jangan pernah menyerah Saya berserah Saya coba melanjutkan perjalanan Akhirnya saya lihat truk Dari kejauhan Dimana ada truk ada jalan Dimana ada jalan ada kehidupan Saya baca ceritanya juga Bendebarkan sekali Karena juga sempat sederah juga ya Ketika ditabrak mobil sedemikian keras Dan mungkin bagi pencinta sepeda motor juga Ada yang ingin berbagi Ada yang ingin juga ingin tahu Atau penasaran bagaimana sih cerita Kang JJ ini menjalani perjalanan ke 72 negara ya Dan Anda bisa bergabung di 021-536-50077 Atau 021-536-53-355 Nah kemudian selain itu Juga katanya pernah bertemu beruang ya Bertemu satu lawan satu dengan beruang Ketika itu karena jelongsor Saya terhenti di pertengah dan saya harus berkema Karena di butan itu kan sepi Hotel di kota pun langka Apalagi ini di luar perjalanan gitu Jadi di tengah hutan saya berkema Dan tengah malam tiba-tiba saya mendengar Ada suara Gerak, 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 wah apa ini Saya bilang ini apa ya Lalu gerak, gerak, tentu ada wah saya lihat Dan ketika saya ingin dip dari tenda saya Luar biasa beruang Kira-kira sebesar apa Saya belum pernah melihat beruang secara nyata Besar sekali mungkin sekitar 2,5 meter tinggi Dan kaget sekali, kaget sekali Tapi itulah Kemudian menggunakan Kemudian bagaimana ini Ketika itu saya tadinya sedang melawan Tapi itu tindakan yang kurang bijaksana Lalu saya diam dan berpikir Oh saya ingat Saya bawa ini Apa itu? Ini horn Itu memang sengaja dibawa dari rumah? Enggak, ini ketika di Bangladesh Saya nonton sepak bola Mereka memberi ini Untuk kita supaya meramaikan suasana Dan ini tetap terbawa Dan saya ingat Jadi saya tunggu Sampai beruang itu membelakangi saya Lalu saya pencet sekeras-keras Saking kagetnya beruang itu loncat Kabur Saya tadi sempat mendengar juga Ini bunyi hornnya keras sekali Ada penelpon dari Malang Yaitu Pak Yosef Selamat pagi Pak Yosef Selamat pagi Pak Yosef Selamat pagi Mbak Silahkan Silahkan Pak Yosef Ini Pak mau mau tanya Keliling Kan keliling dunia Pakai motor nih Betul Ini apa? Kalau masuk negara-negara itu gimana Pak? Perlu visa? Perlu apa? Atau gimana? Perlu Oh gitu ya Jadi kita punya dua dokumen Satu untuk orang Yaitu pasport dan visa Dan kita juga perlu dokumen untuk motor Yang kita namakan Carnie de Passa Dan kita perlu dua-duanya Dan di border itu Di perbatasan yang kita urus motornya dulu Supaya motornya bisa lewat Baru orangnya Karena jangan sampai orangnya dulu Orangnya bisa lewat Motornya nggak bisa lewat Nanti berbahaya Pak Yosef Halo Pak Yosef Pencinta sepeda motor juga? Salah satu Taks motor-motor itu aja Ada yang ingin ditanyakan lagi Kepada Kang JJ? Mungkin cuma itu aja Proses masuknya Ke negara-negara Khususnya di Eropa kan Katanya sulit masuk Kalau Asia mungkin Tidak perlu kita pakai visa Atau apa Kalau yang lain-lain kan Mungkin itu ya Ya mungkin kalau perlu ditambahkan Pak Yosef Kalau di negara Eropa itu Ketika kita punya Sengen Kita udah Mereka udah tidak ada perbatasan Jadi antara Prancis, Spanyol, dan lain-lain Sudah tidak ada perbatasan lagi Kita bisa lewat aja Pak Yosef ingin keliling dunia Mungkin bareng Kang Kang Jurik Jalanan ini Pikir-pikir dulu Pikir-pikir Iya Oke Terima kasih Terima kasih banyak Pak Yosef Oke Kita terima penelpon satu lagi Yaitu Pak Amirul dari Malang Selamat pagi Pak Amirul Selamat pagi Ibu Oke Silahkan dengan Kang JJ nya Ya intinya saya Melihat secara langsung Dengan Bapak Siapa saya kurang fokus Intinya saya salut dengan beliau Terima kasih Dan saya ingin Mencari bukunya Dimana itu Untuk Bisa membeli bukunya itu Bukunya bisa didapatkan di Gramedia Atau juga di Bukamas Pak Amirul penggemar sepeda motor juga Pak Ya Saya sangat terkesan sekali Mungkin Tapi hati saya ini berdebar-debar Sungguh betul Halus sekali saya Apalagi dunia lagi Waduh Kalau berkenan nanti Saya minta alamannya Saya mau belajar sama beliau lah Terima kasih Pak Amirul Hiduan buku ini Tidak hanya bercerita Soal perjalanan Pak Amirul Karena di dalamnya juga Kita bercerita Soal kehidupan Dan bercerita Budaya setempat Kendala-kendalanya Dan bagaimana pemecahannya Ada tip-tipnya juga Untuk berbagi Dan bisa siapapun bisa baca Sebelum melanjutkan lagi Kita masih ada penelpon lagi Pak Selamet Dari Dari Banjarmasin Selamat pagi Pak Selamet Selamat pagi Pak Selamet Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Silahkan langsung tanggapan Atau pertanyaannya Berapa keluar ke kelilingi Berapa lama Berapa lama kelilingi Dua tahun tujuh bulan Staff dari Indonesia Bulan April 2006 Lalu saya menyebrang Ke Singapura Malaysia Terus sampai di Eropa itu Tahun 2008 Bulan November Jadi dua tahun tujuh bulan Dua tahun tujuh bulan Totalnya Pak Selamet terima kasih Dan saudara Masih Dengan pertimbangan Dengan perbincangan yang seru Bersama Kang JJ Kita akan Lanjutkan lagi Setelah jadah berikut ini Tetaplah bersama kami Di Kompas Pagi Selamat pagi Pak